Sidang kasus perpajakan dengan terdakwa Rudi Salim kembali digelar pengadilan Negeri Jambi selasa siang. Sidang masih beragendakan mendengarkan keterangan saksi. Pengadilan Negeri Jambi kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan penggelapan pajak PT. Bas, di mana saksi yang dihadirkan dalam sidang selasa siang yakni Direktur Utama Adrian, Joko Santoso selaku komisaris, Mecan selaku akuntan PT. Bas, dan Suwarni selaku pengegang saham PT. Bas. Dalam persidangan, Suwarni mengatakan semua arsip yang mengaitkannya dengan PT. Bas sudah diambil oleh penyidik perpajakan saat dilakukan BAP. Saksi Suwarni juga mengatakan jika selama ini tidak pernah menerima uang dari PT. Bas, dan dirinya mengaku tidak mengetahui tentang masalah pajak yang bermasalah hingga sekarang. Di sebabkan terdakwarudi mengatakan semuanya sudah terselesaikan, termasuk soal utang pajak yang saat ini bermasalah. Sementara itu, saksi lainnya Joko menyebutkan jika ada uang dari hasil penagihan piutang yang seharusnya untuk membayar pajak, namun uang tersebut justru dipindahkan ke rekening Suwarni. Hal ini juga dibenarkan saksi Mecan akuntan PT. Bas, yang menyebutkan atas perintah Suwarni semua uang yang masuk PT. Bas di Bank Artagraha dipindahkan ke rekening Suwarni. Joko menyebutkan ada surat pengampunan pajak dari Kementerian untuk Rudy Salim dan Joko Santoso pada April 2017. Atas kesaksian para pihak yang dihadirkan, penasehat hukum terdakwarudi bangun menyebutkan, jika sebenarnya kliennya bukanlah orang yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Kebenarannya, pajak telah dibayar dan dibuktikan dengan adanya surat pengampunan pajak. Setelah terungkap petunama, yaitu saksi Suwarni ya, yang selama ini menyatakan dia tidak tahu menahu tentang proyek atau kegiatan dari PT. Bas itu sendiri, ternyata di persidangan sudah ada yang terungkap bahwa saksi Suwarni ini sejak tahun 2016, itu ada menerima uang dari hasil pekerjaan PT. Bas dengan pihak-pihak yang jumlahnya sangat signifikan. Dan itu ada di luar peninggian, satu di Atas Rahal, satu lagi di Mybank. Yang sebenarnya, dan di awalnya adalah itu untuk pembayaran pajak PT. Bas.